Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan channel Saya Juli Virgo Beta Salam dunia basa-basa Sampai Jibrug teman-teman Oke teman-teman pada kesempatan ini Saya lagi ada di Belakang rumah ya Yang kebetulan disini ada Tanaman-tanaman Bonsai ya Yang masih Ini apa namanya Progressnya lama lah gitu ya Bonsainya teman-teman Nah mau ngapain sih saya di Apa hari Jumat ini teman-teman Kebetulan ini udah Jumat ya Udah-udah Jumatan maksudnya Saya mau ngangkatan progress Progressan cana Maru Riau teman-teman ya Namun ini agak sedikit berbeda teman-teman Maru Riau nya Apa sih yang membedakan Karena kata si seller pertamanya Yang ngejual ke saya itu Dia bilangnya itu Cana Maru Riau Orange Teman-teman bisa dibilang Riau Orange Gitu ya Orange Riau maksudnya Gitu ya Seperti itu teman-teman Nah si ikannya ada disini teman-teman Udah saya progress selama Berapa bulan ya Belum lama teman-teman ya 3 bulan adalah 3 bulan sampai 4 bulan adalah Disini ya ikannya nih Teman-teman tuh ikannya ya Nah ini Orange Riau nih teman-teman Kita angkat ya Progress selama 3 bulan Pakannya sama kayak Maru kemarin ya Saya progress cacing sama ulat Hongkong ya Dan selingannya itu pakai udang pakannya ya Nah kita lihat teman-teman hasilnya ya Perbandingan nih Perbandingan antara Red Sampit sama Maru Riau Kita pengen tahu nih perbandingannya ya Bagusan yang mana nih Di progress Pakan Apa namanya Ulat Hongkong plus cacing itu ya Pengen tahu ya Kalau Kalau bagus Di channel Maru Riau Saya akan beli Maru Riau lagi Saya akan progress Benar-benar Progresnya ya Oke Tanpa berbahasa basi lagi Langsung saja kita Serok teman-teman ya Kita serok Kita buka dulu Terlebih dahulu Si ininya ya Tutupnya Kita buka Nah ini Si pohonnya kita Sekirkan lulus Terlebih dahulu ya Biar tidak Menghalangi Jadi Saya itu selain Senang sama ikan Senang sama pohon juga Tapi pohonnya Pohon bonsai ya Seperti beringin Sancang Asam Nah ini dia Saya sudah Menjadiakan Serokan dan Wadah ya Untuk ikan cana Maru Riau ini Teman-teman Langsung saja kita serok ya Ikannya Oh ya Udah galak tentunya ini Pasti Takut dia malah Yang ini malah takut Kemarin pas Riau Eh pas Sampit itu malah galak Dia ya Pas dimasukin Apa namanya ini Serokan Dia langsung gigit serokan loh Pas sampit ya Ini malah takut ya Gimana nih ikannya Kita harus pelan-pelan ya Gak bisa buru-buru nih Agar si ikannya juga Tidak panik Atau tidak kaget Biar Tidak terjadi lagi Insiden yang Tidak diinginkan ya Seperti kemarin tuh teman-teman Si sampit Punya saya Sampai copot Sisi ya Karena insiden Tidak diinginkan Tidak diinginkan Tidak diinginkan Ini memang kecil Ke yang serokan yang besar Karena kalau sampai dia stres Dia gak bakalan naik warna Taman-taman Pas dipasukkan ke dalam tanknya Mana si ikannya Kita lihat tuh Oh disini gak ada Mana dia Oh ini Masuk Nah Dan langsung dapat Ini misalnya dapat gabus nih teman-teman Oh ya Oh dia berontak-berontakan Ini Gabus ya Bukan di alam Tapi Nah ini dia Taman-taman Red Red lagi Kored lagi Ini maru ya Taman-taman Maru Riau Nih Ini dia maru Uh copot cicit lagi kan Kata saya juga Apa Tuh ini Maru Riau Tuh Barnya lumayan ya Ini jadi Jadi kayak gini loh Cepet cicitnya Nah dia teman-teman Kalau untuk ke bunga Belum banyak Tapi cabung lumayan ya Tapi cabung udah lumayan ada nih Banyak nih Orang Riau nih teman-teman Kita langsung pindahkan ke Tank ya Pengen tau nih Saya di tank Mana ini dia Cara marunya ya Langsung saja kita pindahkan Karena dia lompat terus Saya jadi kesal sama ikan ini Pengen saya goreng mungkin ya Kita langsung masukkan Jadi kasep loh badannya Tuh ya Sisiknya hilang Jadinya Karena dia berontak loh Nah Hasilnya seperti itu Hasil pertama Ini belum stabil dia ya Bener-bener belum stabil Si warnanya Nah Nanti Kalau udah stabil Si warnanya Akan saya video-kan lagi Untuk teman-teman tentunya ya Nah kalau untuk cabung Lumayan banyak tuh Di bagian Setiap bar ada ya Untuk cabungnya Oke Teman-teman Ini dia ya Cana-cana Hasil progresan Kita teman-teman Kita teman-teman Ya Yang ini Yang red Sampit itu ya Lihat Kalau udah stabil Dia terlihat banget ya Cabungnya banyak banget Super-super banyak dia ya Seperti ini Ini red sampit Dan ini dia Maru riau Yang barusan Kita ambil ya Dan alhamdulillah Ikannya udah mulai stabil Di tank ini ya Ini dia teman-teman Maru Oren riau Kita langsung saja Kita bahas ya Apa saja sih Perubahan Daripada Si maru riau ini Pertama-tama Untuk kewarna Seperti biasa ya Setengah Hitam Setengah oran Itu udah ciri khas banget Si maru riau ya Seperti ini Teman-teman Penampakannya ya Dan untuk cabung sendiri Dia lumayan banyak ya Teman-teman Tuh Di setiap bar Memiliki cabung Tapi Kalau untuk kebunga Dia belum ya Seperti itu Tuh Kanan kirinya ya Untuk cabung Banyak ya Setiap bar Memiliki cabung Teman-teman Dan matanya pun Dia udah Oren Ini oren Untuk warna ini Sepertinya Belum terlalu Orange ya Belum tertera Orangenya Tapi Cukup lumayan lah Mantap ya Progres selama Tiga bulan Yang ini Tiga bulan Ya teman-teman Si maru riau ini Tiga bulan Progresnya itu Si Sampit Eh Salah Yang ini Tiga bulan Ya Si maru riau Yang ini Lima bulan nih Teman-teman Si sampitnya ya Dan Hasilnya Cukup lumayan Mantul ya Dengan pakan Cacing Dan ulat hongkong Plus Udang Seperti itu ya Dan Saya cukup puas Teman-teman Dengan hasil Progresan saya ya Tidak mengecewakan Tentunya Oke Mungkin Itu saja ya Yang bisa saya Sepil Kepada teman-teman Hasilnya ini Hampir Sama ya Dia memiliki Cabung Dan Perubahannya Cukup Signifikan Juga Teman-teman Oke Mungkin itu saja Yang bisa saya Bagi Kepada teman-teman Di Konten kali ini Terima kasih Untuk teman-teman Yang selalu Stay terus Dan selalu Mengikuti Channel Channel Eh Channel 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 Saya Jangan lupa Selalu 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 Oke Saya Akhiri Videonya Cukup Sampai Disini Wabarakatuh Selamat Sampai Jumpa Sampai 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 Terima kasih.